Bukan kau tak perlu harta untuk kejadi sempurna permata indah Berdiri saya disini, saya akan bermukadimah sedikit tentang sabar Sabar disini awalnya berasal dari kata sobaro yasbiru yang artinya itu menahan Disini menahan diartikan sangat luas Ya misalnya sabar itu, sabar dalam berkuasa, sabar dalam menahan hawa namsuk Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar Jadi bisa disimpulkan dari ayat tersebut Allah SWT itu memberikan pertolongan untuk setiap hamba-hambanya Yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi latangannya Begitulah pandangan kesabaran menurut saya Yang saya dapat bagikan kepada teman-teman Bila ada salah kata mohon dimaafkan Sekian mukadimah dari saya Wassalamualaikum